Raksasa produsen pesawat terbang asal Amerika Serikat Boeing lagi-lagi menghadapi masalah. Baru-baru ini pesawat milik Boeing, milik maskapai Latham Airlines terjun bebas saat sedang terbang dan membuat para penumpangnya terluka. Padahal belum lama ini sejumlah pesawat Boeing juga telah berkali-kali mengalami kejadian luar biasa. Mulai dari jatuh, jendela meledak, rodanya copot, bautnya lepas, pokoknya udah kayak pesawat ini dipretelin. Hingga kejadian terbaru, awal pekan ini pesawat Boeing 787 rute Sydney, Australia menuju Auckland, New Zealand terjun bebas. Bisa dibayangkan kengeriannya pemirsa seakan nyawa manusia dibuat mainan. Saya akan coba jabarkan kepada Anda apa yang belum lama terjadi pada Boeing dalam bikin deg-degan tapi bukan doi yang naik Boeing. Ya, ke slide pertama. Setidaknya 50 orang luka-luka saat pesawat Boeing 787 yang dioperasikan Latham Airlines yang terjun dari ketinggian dalam penerbangan dari Sydney menuju Auckland pada Senin 11 Maret 2024. Kabar pesawat yang mengalami turbulensi hebat ini dikonfirmasi langsung maskapai Latham Airlines dan sebuah organisasi kesehatan selandia baru yang merawat korban luka-luka. Pesawat naas itu mengalami guncangan hebat hingga membuat 10 penumpang dan 3 awal kabin dilarikan ke rumah sakit. Jadi total ada 263 penumpang dan 9 awal kabin dalam pesawat. Pesawat mendarat ini di Bandara Auckland sesuai dengan jadwal yakni pada Senin sore 11 Maret 2024 waktu setempat. Juru bicara perusahaan penyediaan jasa ambulan di Selandia Baru, Hatho Hon St. John mengatakan ada satu orang mengalami luka serius sedangkan lainnya mengalami luka ringan dan luka sedang keringat. Total sekitar 50 penumpang Boeing 787 yang luka ringan diobati di Bandara. Selain itu berdasarkan keterangan penumpang bernama Brian Joket peristiwa terjun bebas Boeing 787 digambarkan seperti pesawat jatuh secara tiba-tiba. Maksud saya jatuh tidak seperti yang saya pernah bayangkan dengan sedikit turbulensi di mana orang-orang sampai terlempar dari kursi mereka dan juga membentur langit-langit pesawat. Bahkan ada pula yang terlempar ke lorong pesawat kata Brian Joket salah satu penumpang. Brian juga mengatakan bahwa beberapa panel atap pecah karena ada penumpang yang sampai terbentur ke langit-langit pesawat dan jatuh. Ada sejumlah penumpang yang kepalanya bahkan ini berdarah. Dia juga menambahkan bahwa para penumpang yang merupakan dokter di pesawat menyediakan perban dan penyangga leher untuk orang-orang yang terluka parah. Adapun Boeing mengungkapkan pihaknya sedang berupaya untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut dan akan memberikan dukungan kepada maskapai. Kepala Administrasi Penerbangan Federal AS atau FAA Mike White-Taker mengatakan bahwa badan tersebut akan bekerjasama dengan pihak berwenang Australia atau pihak berwenang Selandia Baru untuk melakukan penyelidikan. Tak hanya itu, Komisi Investigasi Kesilakan Transportasi kini dalam proses mengumpulkan bukti penyelidikan kasus dan akan menyita black box penerbangan Latham Airlines Boeing 787. Termasuk menyita suara kokpit dan juga perekam data penerbangan. Akibat dari kesilakan ini saham Boeing pun ditutup melemah sekitar 3%. Sebelumnya, FAA pada bulan Januari lalu juga melarang Boeing memperluas produksi pesawat 787 MAX-nya yang laris manis, menyusul masalah kualitas yang tidak dapat diterima. Tentu maskapai yang cukup bermasalah ini tidak hanya sekali saja bikin merinding. Lantas kejadian bikin geleng-geleng kepala apa saja dari Boeing, kita akan bahas dalam slide berikutnya. Baru-baru ini, maskapai United Airlines tujuan Jepang mendarat darurat di Bandara Internasional Los Angeles, Amerika Serikat. Pesawat itu mengalami insiden lepas ban, usai lepas landas dari Bandara Internasional San Francisco. Pesawat Boeing 777-200 tersebut mengangkut 249 penumpang. Sementara itu, New York Post melaporkan roda yang copot merusak sejumlah mobil yang terparkir di Bandara Internasional San Francisco. Pesawat Boeing 777-200 tersebut lepas landas sekitar pukul 11.30 waktu setempat. Saat pesawat menuki ke atas dan roda perlahan melipat ke dalam, salah satu roda pesawat di sebelah kiri ini menjadi lepas. Dan juga tampak seluruh roda ini belum sempurna masuk ke dalam pesawat. Namun, usai mendarat, dengan konfirmasi pendaratan di Bandara Internasional Los Angeles, Amerika Serikat, pesawat ini berhasil mendarat dengan selamat. Secara rinci, pesawat tersebut terbang menuju Osaka dengan 235 penumpang, 10 pramugari, dan juga 4 pilot. Untungnya, tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Selain itu, awal tahun ini jendela pesawat bertipe Boeing 737 MAX 9 yang dimiliki Alaska Airlines meledak. Insiden tersebut membuat badan pesawat robek di sisi kiri saat pesawat naik setelah lepas landas dari Portland, Oregon, Amerika Serikat dalam perjalanan ke Ontario, California. Alhasil, pilot terpaksa berbalik dan mendarat darurat dengan seluruh 171 penumpang dan 6 awak di dalamnya selamat. Hal ini pun membuat regulator penerbangan Amerika Serikat, FAA, melarang pesawat Boeing 737 MAX 9 untuk terbang. Dan ini merupakan larangan kesekian kalinya yang dialami 737 MAX 9. Berdasarkan temuan awal dari Dewan Keselamatan Transportasi Nasional AS, yang terdapat baut hilang dan tampaknya telah memungkinkan panel pintu ini keluar dari posisinya dan terlepas dari pesawat. Hal itu terjadi hanya beberapa saat setelah pesawat lepas landas dari Bandara International Portland. Bahkan pada 2018 lalu, sebuah insiden menimpa pesawat Boeing 737 MAX 8 milik Lion Air berkode penerbangan GT 610 yang sedang melayani rute Jakarta-Pangkal Pinang. Pesawat tersebut terjatuh beberapa saat setelah lepas landas di Laut Jawa, menewaskan seluruhnya 181 penumpang dan 8 kru. Dalam investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT, pilot sempat melaporkan adanya gangguan pada kendali pesawat, indikator ketinggian, dan indikator kecepatan. Kerusakan ini terkait dengan Manoeuvring Characteristic Augmentation System atau MCAS. MCAS adalah fitur yang baru ada di Boeing 737 MAX 8. Dalam proses investigasi menemukan bahwa desain dan sertifikasi fitur ini tidak memadai. Selain itu, pelatihan dan juga buku panduan untuk pilot tidak memuat informasi terkait fitur MCAS tersebut. Ya, di tengah serentetan insiden yang menerpa pesawat Boeing, mantan karyawan Boeing yang merupakan seorang pelapor soal permasalahan yang terjadi dalam proses produksi pesawat Boeing ditemukan tewas. John Barnett berusia 62 tahun seorang whistleblower. Dugaan masalah keselamatan pabrikan pesawat Boeing ditemukan tewas di parkiran hotel ia menginap. Barnett ditemukan tewas di parkiran hotel wilayah South Carolina, Amerika Serikat pada Sabtu 9 Maret yang lalu. Dikutip dari Al Jazeera, Barnett sebelumnya sudah bekerja selama lebih dari 30 tahun di Boeing hingga dia pensiun pada 2017. Barnett juga memberikan kesaksian dalam gugatan whistleblowernya terhadap perusahaan dalam beberapa hari terakhir ini. Sebelumnya pada 2019, Barnett menuduh Boeing telah sengaja melengkapi pesawat dengan suku cadang yang rusak. Ia juga menyebutkan Boeing dengan sengaja membiarkan penumpang di pesawat 787 Dreamliner tanpa oksigen jika sewaktu-waktu ini terjadi dekompresi mendadak. Namun Boeing membantah klaim Barnett pada saat itu dan bersikeras bahwa mereka mematuhi standar keselamatan tertinggi. Perusahaan manufaktur asal Amerika Serikat ini juga saat ini tengah di bawah pengawasan ketat atas catatan keselamatannya yang buruk sehingga menyebabkan kecelakaan fatal pesawat Boeing 737 MAX pada 2018 dan 2019. Ada pun dilansir dari New York Post, Barnett ditemukan tewas akibat luka tembak yang diduga ditimbulkan sendiri. Dirinya juga meninggal beberapa hari setelah dia memberikan kesaksian pertamanya terkait dengan permasalahan keselamatan pada Boeing. Pengacara Barnett Brian Knowles mengatakan bahwa ia meragukan penyebab kematian mantan karyawan Boeing tersebut. Sungguh ya pemirsa kita harapkan adanya pertanggung jawaban dari pihak Boeing, FAA hingga maskapai untuk memastikan semua pesawat tersedia betul-betul aman untuk digunakan. Kalau bisa inspeksi rutin ini diadakan apalagi karena banyak maskapai Indonesia yang juga mempergunakan pesawat tipe Boeing. Semoga kasus-kasus kecelakaan menjadi pembelajaran bagi maskapai penerbangan dalam negeri untuk terus mengutamakan standar keselamatan dan kenyamanan bagi penumpang.